Bapak, saudari-saudari yang terkasih, apakah dari antara kita ada yang pernah naik kapal? Hampir semua ya. Suster Brigita kalau ke pulang kampung naik kapal apa naik? Sarang pesawat ya. Apakah ada yang pernah naik kapal dengan ombak yang besar? Nah, pertanyaan kedua. Nah, naik kapal umum. Sekarang naik kapal dengan ombak yang besar. Ada yang pernah? Bapak-Ibu di rumah ada yang pernah? Sedikit sharing saya pernah ya Bapak-Ibu. Naik kapal, waktu itu ombaknya cukup besar. Kapal kami besar juga, tapi bisa terasa berarti kan ombaknya sangat besar. Lalu rasanya itu, wah luar biasa ya. Deg-degan, cemas, takut beneran. Itu ketika kapalnya naik kemudian turun gitu ya. Itu jantung itu kayak mau copot ya. Mungkin ada yang pernah naik kora-kora di Dufan ya. Itu kan kapal juga begini-begini ya. Nah, itu begitu persis. Waktu turun, itu jantungnya kayak ketinggalan di atas gitu ya. Wush gitu. Lalu kami disuruh pakai jaket pengapung gitu ya. Jaket penyelamat yang oren. Wah, makin takut ya. Makin cemas. Kok udah disuruh pakai jaket nih? Waduh, udah ngeri. Ya itu dalam keadaan seperti itu, yang kami lakukan, ya cuma berdoa. Nggak ada yang lainnya. Berdoa supaya bisa segera melihat daratan. Supaya bisa segera sampai. Tidak ada doa yang lain. Dalam kecemasan, dalam ketakutan itu, pengen segera bisa keluar dari badai dan bisa melihat lagi daratan. Dan ketika kemudian bisa berlabuh di dermaga, wah itu satu kapal tepuk tangan. Wah, ya. Ketika udah ngeliat gitu ya, dermaga dari jauh, wah udah tepuk tangan. Benar-benar pengalaman diselamatkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, yang terkasih. Bisa kita bayangkan juga ya, pengalaman para murid. Ini hanya di danau ya, tapi danaunya besar. Seperti danau Toba mungkin ya. Kemudian ada badai besar. Kita bisa bayangkan situasi para murid yang cemas, takut, karena bahayanya ada di depan mata. Bukan tipu-tipu ya. Depan mata mereka rasakan sendiri dan dalam keadaan seperti itu, mereka butuh pertolongan. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, bahwa Yesus ada bersama mereka. Bahwa Yesus tidur, ada bersama dengan mereka, sang pemilik kehidupan, berjalan bersama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, yang terkasih, dua tahun yang lalu, Maret 2020, Bapak Paus, Paus Franciscus, menggunakan Injil ini sebagai permenungan di tengah pandemi COVID. Dan saya masih ingat betul ya, bulan itu. Saat itu saya masih studi di Roma, di Itali. Dan saat itu Itali menjadi epicentrum, ya menjadi pusat COVID sedunia. Angkanya melonjak begitu besar, kami enggak boleh keluar. Keluar itu harus pakai surat izin, karena di jalan-jalan banyak polisi, banyak tentara. Jadi situasinya benar-benar horor malam itu. Dan saat itu kemudian Paus Franciscus di lapangan Basilika, tidak ada umat, kosong, biasanya di situ penuh ribuan. Lalu memberikan permenungan tentang ini, mengambil perikop ini, mengenai para murid yang begitu takut di tengah situasi ancaman bahaya yang sedang mereka hadapi. Lalu Paus Franciscus mengingatkan kita, dalam ancaman pandemi itu, Yesus ada dalam perahu yang sama dengan kita. Itu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Yesus ada dalam perahu yang sama dengan kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaannya. Yesus ada bersama dengan kita. Jangan kehilangan harapan. dan tidak terasa sudah dua tahun kita alami masa pandemi ini dan sekarang kita di tengah ancaman yang baru. Situasi Omikron yang mulai mengkhawatirkan angkanya mulai naik. Sekolah-sekolah yang kemarin masuk kemudian sekarang tutup lagi. Lalu Romoyus mulai bersih-bersih di belakang. Tidak tahu punya proyek apa mungkin untuk isoman atau tema. Dan kita dihadapkan pada tantangan baru pada ancaman baru badai baru yang sedang kita hadapi. Dan mungkin badai-badai lain juga yang mungkin kita hadapi juga badai ekonomi badai rumah tangga kalau para frater badai skripsi badai tesis ketika deadline sudah mulai mendekat. membahasnya pun sudah males ya. Apalagi diingatkan di kotbah lagi. Itu ada badai yang perlu kita hadapi. Dan bacaan pertama juga kita lihat ya badai yang dia alami oleh Daud. Kemarin bacaannya tentang Daud yang jatuh ke dalam dosa selingkuh sama istrinya Uriah kemudian membunuh suaminya. Lalu sekarang ketahuan boroknya ketahuan bahwa dia kemudian berselingkuh dengan istrinya Uriah dan sekarang anaknya yang sakit karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan kemudian Daud bertobat berpuasa mohon maaf pada Tuhan untuk mengampuni segala dosanya. Bapak Ibu Sudari Sudari terkasih dalam badai kehidupan yang kita hadapi mari sama-sama kita serahkan sama Tuhan dari kita sendiri dibutuhkan pertobatan dalam menghadapi pandemi Omikron ini diingatkan lagi akan prokes masker citangan jaga jarak dan sebagainya vaksin booster para frater hari ini juga akan booster di Atma Jaya dan tiada putus kita doa sama Tuhan untuk mengangkat kita melindungi kita dari segala marah bahaya itulah yang kita mohonkan hari ini rahmat kepada Tuhan di tengah badai yang kita hadapi apapun itu yang sedang kita hadapi mari kita serahkan sama Tuhan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita ada dalam perahu yang sama saya jadi ingat akan lagu dalam puji syukur gereja bagai bahtera di bagian refletnya itu Tuhan tolong tolonglah Tuhan tolonglah tanpa dikau semua binasa kelak ya Tuhan tolonglah itulah yang menjadi doa permohonan rahmat kita hari ini Tuhan tolonglah tanpa dikau semua kita akan binasa kelak Tuhan Yesus memberkati amin